Intro Selamat datang kembali di Mata Kuliah Distributed Systems. Kali ini kita masuk ke bab kedua dari Mata Kuliah Distributed Systems. Kita akan membahas mengenai model-model dari Distributed Systems. Oke, video kali ini akan kita mulai dari sebuah problem yang dinamakan dengan Two Generals Problem atau kadang-kadang disebut juga sebagai Two Chinese Generals Problem. Ini dikemukakan oleh Profesor Leslie Lampor. Ini seperti, dianalogikan seperti apabila ada dua pasukan yang ingin menyerang sebuah kota. Pasukan 1 dan pasukan 2. Pasukan 1 dan pasukan 2 harus bersepakat mengenai waktu kapan penyerangan. Begitu ya, kapan mereka harus menyerang. Ada beberapa kemungkinan, begitu, dari kesepakatan dua tentara ini, dua pasukan ini. Apabila pasukan pertama tidak menyerang, maupun pasukan 2 tidak menyerang, tidak terjadi apa-apa. Begitu ya, aman. Apabila pasukan 1 menyerang, sementara pasukan 2 tidak menyerang, pasukan 1 pasti kalah oleh pasukan yang ada di kota. Begitupun sebaliknya. Apabila pasukan 1 tidak menyerang, dan pasukan 2 menyerang, pasukan 2 pasti kalah karena kekurangan kekuatan. Nah, satu-satunya hal yang kita inginkan adalah ketika keduanya bersepakat. Keduanya bersepakat untuk menyerang pada saat yang disetujui. Maka dengan begitu, kota akan di kalahkan. Nah, idenya begitu. Apabila ini kita gambarkan dalam bentuk diagram komunikasi antara general 1 dan general 2 yang memimpin masing-masing pasukan, Nah, kesepakatan tidak akan tercapai apabila kondisinya seperti ini, misalnya. General 1 mengatakan, ayo kita menyerang pada tanggal 10 November. General 2 sebetulnya sepakat. Oke, saya sepakat. Ayo kita serang pada 10 November. Masalahnya, pesan yang dikirim balik oleh general 2 tidak sampai ke general 1. Sehingga tidak muncul kesepakatan. Dalam perspektif general 1, kejadian seperti nomor 1 itu tidak ada bedanya dengan kejadian yang kedua. Di mana general 1 merasa pesan yang dia kirim ke general 2 tidak sampai. Walaupun sebetulnya pesannya sampai, tapi responnya tidak sampai. Tapi dalam hal ini tidak ada bedanya. Sama-sama tidak terwujud kesepakatan antara general 1 dan general 2. Bagaimana seharusnya para general ini memutuskan? Bagaimana jika kita mengambil opsi 1? General 1 selalu menyerang apapun yang terjadi. Ada respon atau tidak ada respon, general 1 akan menyerang. Maka, dengan pendekatan seperti ini, general 1 akan mencoba mengirimkan pesan berulang-ulang. Mudah-mudahan di antara sekian banyak yang dikirim, pesan messenger yang dikirim, akan ada satu yang sampai ke general. Ke general 2. Masalahnya, apabila seluruh pesan ini tidak sampai, general 2 tetap saja tidak tahu bahwa ada rencana untuk menyerang pada tanggal tertentu. Ataupun ketika general 2 mengetahui informasi tersebut dan menerima, tapi general pesan yang dikirim balik tidak sampai, karena ditangkap oleh musuh, misalkan. Tidak ada bedanya, begitu kan. Nah, bagaimana dengan opsi yang kedua? General 1 hanya menyerang jika mendapatkan respon dari general 2. Positif respon, setuju. Sekarang, general 1 aman, dia hanya akan menyerang kalau general 2 sepakat. Tapi sekarang muncul problem yang sama dari perspektif general 2. General 2 tahu bahwa general 1 hanya akan menyerang apabila pesannya general 2 sampai. Sekarang, general 2 berada dalam kondisi opsi 1, seperti halnya general 1 yang pertama kali mengirimkan pesan. Sehingga, problemnya adalah dalam konteks sistem terdistribusi, tidak ada kesepakatan tanpa adanya komunikasi. Sehingga, bagaimana kita menyelesaikan masalah komunikasi antara 2 node, atau 2 general, itu menjadi sangat-sangat penting. Oke, kalau kita misalkan mengaplikasikan 2 generals problem tadi ke dalam contoh kasus online shop dan payment service, maka ilustrasinya menjadi seperti ini. Online shop dan payment service itu harus berkomunikasi, menyepakati sesuatu. Apakah customer sudah membayar atau belum. Kenapa? Karena ada action yang harus diambil oleh online shop, yaitu mengirimkan barang, dan ada action yang juga harus dilakukan oleh payment service, yaitu menge-charge credit card. Dua-duanya harus dilakukan apabila kesepakatan terwujud. Oke, jadi ini beberapa kemungkinan ya. Online shop tidak akan mengirimkan barang. Kalau payment service tidak menge-charge apa-apa, oke, makanya tidak ada masalah, tidak ada yang dirugikan. Bagaimana apabila online shop mengirimkan barang, tapi payment service belum menge-charge kartu kredit? Tentu saja online shop rugi, begitu kan? Bagaimana kalau sebaliknya? Online shop belum mengirimkan barang, tapi payment sudah menge-charge kartu kredit? Nah, kali ini consumer yang komplain, begitu kan? Online shop juga kena masalah, gitu ya. Desire-nya atau tujuannya adalah bagaimana sehingga antara online shop dan payment service sama-sama melakukan action-nya jika dan hanya jika keduanya sudah menyetujui sesuatu, yaitu pembayaran berhasil dilaksanakan. Nah, itu contoh kasus yang sederhana, begitu ya, antara dua general, two general's problem, atau two Chinese general's problem. Nah, ada ilustrasi model yang sedikit lebih rumit karena melibatkan pihak ketiga yang malisius atau tidak dapat dipercaya. Nah, ini problemnya sering disebut sebagai the Byzantine general's problem. Kali ini ada tiga pihak. Ada pasukan satu, pasukan dua, pasukan tiga. Masalahnya menjadi tambah rumit karena ada kemungkinan salah satu general atau lebih di antara ketiga pasukan ini pengkhianat. Nah, ada pengkhianat di antara ketiga general ini. Oke. Sehingga, apabila ada general yang berkhianat, let's say di sini general dua itu adalah pengkhianat, kita bisa ilustrasikan ketika general satu mengirimkan pesan, dia akan ngirim pesan ke general dua dan general tiga. General satu ke general tiga mengatakan serang. General satu ke general dua juga bilang serang. Nah, general dua akan menyampaikan ke general tiga sesuatu yang lain. General satu said retreat. Tidak serang. Berarti pengkhianat, begitu kan? Bagaimana general tiga tahu dan bagaimana general satu tahu bahwa general dua pengkhianat dan aksion yang akan diambil, konsensus yang diambil, bisa menyepakati sesuatu hal? Agak sulit, begitu. Kenapa? Karena dari perspektif general tiga, ketika general dua mengubah pesan dari attack menjadi retreat, sama saja seperti pesan dari awal. General satu mengirimkan dua pesan, attack dan retreat. Dari perspektif general tiga bisa jadi, oh, pengkhianatnya general satu. Dia mengirimkan dua perintah yang berbeda untuk kedua general. Nah, ini adalah kasus yang tentu saja tidak trivial dan ini level kesulitannya lebih tinggi dibanding ke general's problem yang sebelumnya. Nah, di dalam konteks Byzantine general's problem ini, kita bisa merangkum beberapa asumsi. Pertama, setiap general punya dua state antara malicious atau horon annus, gitu ya. Dia benar-benar jujur atau dia traitor. Up to f generals may be malicious. Jumlah yang malicious nggak kita tahu, tapi up to f nilai angka tertentu, gitu ya. General yang jujur, honest generals, don't know who the malicious ones are. Tentu saja begitu. The malicious generals may collude. Beberapa general yang traitor, yang apa namanya, berhianat, itu bisa saja berkolusi satu sama lain. Karena mereka tahu bahwa mereka adalah penghianat, gitu kan. Di luar hal itu, serangan tetap harus dilakukan. Dan konsensus untuk menyerang, kapan harus menyerang, itu tetap harus terjadi. Nah, teoremanya, apabila kita ingin tahu, apabila kita ingin menggagalkan, begitu, aksi dari para traitor ini, dibutuhkan 3F plus 1 general yang tidak traitor. Dengan kata lain, kita bisa mentolerir kalau ada 1 per 3 general yang malicious. Teorinya begitu. Jadi yang jujurnya 2 per 3, yang tidak jujurnya 1 per 3. Kita bisa solve problem ini apabila asumsi tersebut dapat dipenuhi. Nah, problem is apa? Solusi lain, sebetulnya bisa menggunakan digital signature, tapi tetap problemnya menjadi, tetap sulit untuk disolus-soluskan. Sekarang, sekarang kita coba ilustrasikan permasalahan online shop tadi ke dalam The Byzantine General's Problem. Ada 3 pihak, customer, online shop, dan payment service. Satu di antara ketiga ini bisa jadi penipu. Begitu ya. Jadi, siapa yang bisa dipercaya? Apakah customer-nya yang menipu, apakah online shop-nya yang menipu, atau payment service-nya yang tidak jujur? Kan bisa itu yang terjadi. Oke. Mengapa sebetulnya problem ini dinamakan The Byzantine General's Problem? Karena, Byzantine, kalau mungkin kalian masih ingat, Byzantine itu kan, Romawi Timur, posisinya di Konstantinopel, di Istanbul. Ini sering digunakan, ini, Byzantine ini sangat terkenal, dengan birokrasi yang sangat rumit. Sehingga, banyak sekali istilah ini, istilah-istilah hal-hal yang rumit dan komplikated di berbagai bidang ilmu menggunakan istilah Byzantine. Contohnya, Byzantine Tax Law. Dalam ilmu komputer, kita mengenal The Byzantine General Problems dan The Byzantine Fall Tolerance System. Dari The Byzantine General Problems tadi, kita bisa memodelkan sistem terdistribusi sebagai berikut. Two generals problem, itu memodelkan networks, memodelkan jaringan. Sementara Byzantine General Problems, memodelkan behavior dari sebuah node, yang bisa saja, sebuah node itu malicious, atau faulty. Bisa jadi ada kegagalan, error begitu ya, tidak berperilaku sebagaimana mestinya. Sehingga, ketika kita ingin memodelkan sebuah sistem yang terdistribusi, pertama kita harus bisa memodelkan network behavior. Apakah pesan yang kita kirim, itu bisa sampai dengan aman atau tidak. Yang kedua, kita harus memodelkan node behavior. Bagaimana kita merancang, kalau misalkan terjadi crash, atau faulty terhadap salah satu node, sistem kita masih bisa menangani, memitigasi hal tersebut. Yang ketiga, kita harus memodelkan timing behavior, latensi. Karena bisa jadi pesan yang kita kirim, kalau terlambat sampai di penerima pesan, tetap saja attack, tadi tidak bisa kita, tidak bisa kita jalankan. Kita mulai satu-satu, mulai dari networks. Pertama, kita harus memahami bahwa networks itu, atau jaringan komputer itu, tidak reliable. Apapun bisa terjadi, fiber optic yang melewati laut, ada beberapa kasus, di mana ikan hiu, menggigiti fiber optic, sehingga bisa terputus. Di dalam, di tanah bagaimana? Ah, sama saja. Tidak berarti bebas dari masalah. Bisa jadi ada salah penggalian, salah gali, antara kabel telpon dengan kabel internet, sehingga putus, dan sebagainya. Jadi, untuk memodelkan network behavior itu sendiri, cukup sulit, karena networks yang tidak reliable. yang kedua, bagaimana dengan network behavior? Sekarang, asumsikan networknya sudah oke, sekarang kita ingin memodelkan aktivitas, apa yang bisa mungkin terjadi dalam sebuah network, begitu. Ya, kita misalkan, mengasumsikan ada point-to-point communication antara dua node, antara node 1 dan node 2, apa saja sih yang perlu, requirement yang kita butuhkan dari network tersebut supaya behaviornya sesuai dengan model yang kita buat. Pertama, kita harus membutuhkan reliable links. Ya, pesan, pesan yang dikirim melalui link tersebut, melalui network tersebut, bisa dikirim dan bisa diterima. Ya, pesannya bisa, bisa tidak terurut, bisa terurut, tidak ada masalah, tapi harus bisa sampai. Begitu harus sampai. ingat protokol TCP kalau di jaringan komputer, begitu ya. Yang kedua, ada model yang bersifat fair loss. Pesan, mungkin saja hilang, tapi kalau kita kirim berulang-ulang, bisa jadi ada satu yang sampai. Best effort, begitu ya, behavior. Ini, kalau mau diingat lagi, dicerminkan melalui protokol UDP, kalau kita belajar di jaringan komputer. Yang ketiga, arbitrary link. ini adalah model di mana ada kemungkinan network yang kita gunakan itu diganggu oleh orang yang tidak berkepentingan, gitu ya, orang yang jahat. Sehingga bisa saja terjadi eavesdrop, snipping, dan lain sebagainya. selain itu, kita juga harus memahami bahwa ada yang dinamakan network partition. Artinya, bisa jadi, ada beberapa jaringan, bagian dari jaringan, yang bisa-bisa, bisa jadi, tidak terhubung pada suatu waktu, putus pada suatu waktu. itu adalah potensi yang mungkin terjadi, dan itu harus kita modelkan. Nah, bagaimana untuk menangani fair loss, begitu ya, fair loss link yang tadi, kalau kirim-kirim, mungkin hilang, mungkin enggak, mungkin nyampe, mungkin tidak. Ada mekanisme yang namanya retry, retransmission, kirim ulang. kalau pesan dikirim dan tidak sampai, ya sudah kirim ulang. Bagaimana untuk menangani network yang malicious, maka pesan yang dikirim harus ter-enkripsi, menggunakan protokol TLS, transport layer security. Nah, ini pembahasan mengenai network behavior model. Sampai jumpa, kita cukupkan untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, masih mengenai model of distributed system, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai sistem smontil. Terima kasih. Terima kasih.